Pernyataan pertama Mawadda'aka Yaitu Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan Pernah meninggalkan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tidak seperti yang dituduhkan Oleh Ummu Jamil Bahwa Nabi Muhammad Ditinggalkan oleh Tuhannya Oleh Jibril juga Sebagai putusan Allah Yang membawa Wahyu Maka dibantu oleh Allah Mawadda'aka Rabbu Bahwa Allah Tidak akan meninggalkan engkau Wahyu Muhammad Wamaqala Ini pernyataan yang kedua Yaitu Allah juga Tidak akan membenci beliau Sallallahu alaihi Wassalam Jelas ya Ini Isi sumpah Dari Kalimat Kalau pada bagian pertama Allah subhanahu wa ta'ala Menggunakan kalimat Rabbuka Mawadda'aka Rabbuka Ya Disebut nama Allah Ar-Rab Yang mengandung sifat Rububiyah Tarbiyah Gitu ya Jadi Di sini Allah subhanahu wa ta'ala Ingin menenangkan Nabinya Kata Syekh Perhatian terhadapmu Dan Allah juga tidak pernah Meninggalkanmu Menelantarkanmu Sejak Allah Membimbingmu Dan menjagamu Dan menjagamu Bahkan Allah Senantiasa Senantiasa Mentarbiahmu Dengan Terbiah yang terbaik Dan Allah Senantiasa Meninggikan Derajatmu Setingkat Terus Semakin tinggi Derajatnya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ini pada bagian pertama Allah menggunakan Kalimat Rabbuka Disegunakan Nama Allah Rabbuk Ar-Rab Mawadda'aka Rabbuk Hada Siratun Mustaqim Amin